Intro Hai, saya Willy Sekarang saya mengajar di ABCD School of Coffee Terus kemudian saya juga jadi konsultan untuk beberapa coffee shop di Jakarta juga Dan saya juga masih punya coffee shop di Kediri juga namunnya Setwell Coffee Dan sampai sekarang juga masih running Jadi sampai saya juga baru mengeluarkan buku yang berjudul Baris Nano Cincong Jadi sampai hari ini ya kurang lebih itu yang saya kegiatan yang saya lakukan Ya kalau kita bicara dari perjalanan ya memang panjang ya Tinggal kita mau mulainya dari mana Cuman yang pasti memang dulu dari awal saya nggak ada pekerjaan saya pun Juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan coffee Saya pun juga kuliah juga nggak lulus ya Saya drop out karena dulu kesandung masalah narkoba juga Terus kemudian saya pulang ke Kediri Kemudian saya kerja di Kediri Terus kemudian saya juga sempat bekerja di salah satu perusahaan otomotif Main dealer otomotif Roda 2 waktu itu Nah sebenarnya awal mulanya saya belajar kopi dari situ Karena sebelumnya saya kan memang penikmat kopi ya Minum kopi ya biasa Terus kemudian saya juga udah belajar untuk minum kopi ya Nggak pakai gula Karena memang karena kita memikirkan dari segi kesehatan Terus kemudian suatu ketika bos saya yang di main dealer itu Dia nyuruh saya buka coffee shop untuk di bengkel untuk customer Dari situ kita coba belajar untuk bikin coffee shop Nah dari situ awalnya saya pertama kali untuk belajar kopi Dari situ saya mulai belajar ngulik-ngulik di internet Ya waktu itu sekitar tahun 2008 Karena informasinya sangat terbatas Akhirnya saya coba cari informasi di Kaskus Kemudian ternyata disitu banyak ketemu dengan orang-orang yang mau ngajarin saya Salah satunya ada Bapak Hendri Kurniawan Yang sekarang jadi WC IREP Terus juga ketemu juga dengan Bapak Tonya Rifin Yang sekarang jadi bosnya Tovin Terus kemudian banyak orang yang membantu saya waktu itu Jadi dari situ saya belajar tentang kopi Terus akhirnya saya buka coffee shop pertama saya Yaitu tahun 2008, bulan Agustus Di Kediri, namanya Seto Coffee Ya coffee shop saya dari 2008 sampai sekarang masih ada Jadi kita udah operasional kurang lebih hampir 11 tahun ini Jadi awalnya dari dulu saya memang sempat punya kepikiran Wah waktu awal-awal masih belajar kopi nih ya Saya punya kepikiran pengen bikin buku tentang barista Jadi lebih ke tentang teknik barista Karena saya menyadari dulu awal-awal saya belajar barista ini Susah banget cari informasi Dan pada waktu saya cari buku-buku tentang kopi Hampir gak ada buku bahasa Indonesia yang membahas tentang barista di Indonesia Atau tentang teknik-teknik barista Dan dari dulu saya udah punya keinginan untuk seperti itu Nah baru kebetulan tahun kemarin saya ketemu dengan publisher saya Itu Agromedia Mereka nawarin saya untuk gimana kalau kita mau nulis buku tentang kopi Kemudian akhirnya saya lontarkan ide Gimana kalau kita bikin buku tentang barista aja Karena ini yang belum ada Karena buku tentang kopi udah cukup banyak Budidaya kopi segala macem Everything about kopi udah cukup banyak Dan kita mau mengangkat dari sisi baristanya Dan tujuan saya ya supaya Orang-orang yang seperti saya Yang kesulitan mencari informasi Kesulitan belajar terutama yang di daerah Punya bahan untuk dijadikan acuan untuk belajar Jadi sebenarnya Ide-nya awalnya dari situ Kenapa saya mau bikin buku tentang barista ini Ya selain itu juga saya lihat kan Terutama di kompetisi ya Banyak sekali barista dari daerah yang ingin maju ikut kompetisi Dan mungkin background mereka atau basic knowledge mereka Mungkin karena belajar otodidak Saya sendiri juga awalnya belajar dari otodidak Jadi saya tahu kelemahannya kalau kita belajar otodidak itu adalah apa Jadi mungkin kita nggak tahu acuan yang benar dari mana dasarnya Kenapa kita teknik espresso harus begini harus begitu dasarnya karena apa Nah di buku ini makanya saya jelaskan bahwa Ini loh kalau kita mau melakukan teknik-teknik ini Kita paling gampang acuannya adalah Lewat rules dari bulut barista championship Atau kita menggunakan acuan dari SCA Karena itu adalah organisasi-organisasi yang memang Membuat tentang aturan-aturan mengenai special tea coffee maupun kompetisi Jadi pada saat kita kesulitan nggak tahu kita arahnya kemana Dari kita membaca kita tahu Oh ini dasarnya adalah A, dasarnya adalah B, dasarnya adalah C Seperti itu Ya jadi banyak ya Terutama pada waktu saya di beberapa coffee shop di klien saya Waktu kita tes, waktu penerimaan barista Kita tes coba ini bagaimana tekniknya Ada beberapa barista yang memang sudah beberapa tahun bertahun-tahun mereka kerja di coffee shop Mereka sudah bisa bikin espresso, bikin kapucino Tapi mereka banyak melakukan teknik yang salah Jadi contohnya adalah yang paling gampang adalah seperti mereka masih getok portanya Terus kemudian mereka tidak melakukan distribusi yang benar Terus kemudian banyaklah hal-hal yang skip yang dilakukan oleh mereka Dan di mana kalau itu dibawa ke kompetisi Pasti itu akan berdampak di pengurangan skor semua Jadi kenapa di buku ini kita arahkan untuk kita melihat Sebenarnya yang kita lakukan itu bukannya kita salah Tapi kenapa kalau di peraturan ada alasannya kenapa kita harus melakukan A Kenapa kita harus melakukan B Jadi kurang lebih seperti itu Ya jadi pun saya juga memahami ya bahwa Beberapa barista yang mereka masih menggunakan teknik-teknik lama Kita pun tidak menyalahkan Tapi karena mungkin ya karena kurangnya update, kurangnya informasi ya Jadi karena peraturan di World Barista Championship sendiri juga selalu berubah dari tahun ke tahun Mereka juga mengikuti tren yang ada di dunia Jadi ini yang kita angkat juga kita bahas nih bahwa ternyata Contoh paling gampang adalah penilaian tentang espresso yang kita mulai dari tahun 2009 sampai 2013 Sampai hari ini itu akan berubah terus Bagaimana cara menilai espresso, bagaimana cara menilai cappuccino atau milk beverage itu juga berubah Jadi disini juga kita jabarkan perubahan-perubahan rules yang ada ini mengikuti tren ini apa aja yang dirubah Jadi kita sekaligus juga update Dari sini pun kita juga ingin menyampaikan bahwa biarpun buku ini kita udah terbitkan dan kemudian disitu ada perubahan-perubahan rules and regulation Bukan berarti ini cukup Karena udah pasti nanti tahun depan lagi atau beberapa tahun lagi pasti akan ada perubahan lagi Oleh sebab itu jadi barista kita dituntut harus selalu update mengikuti perkembangan yang ada Baik itu tren maupun rules and regulation Ya penulisan buku ini sebenarnya memakan waktu buat saya ya Buat saya sih cukup lama ya Karena kurang lebih 5 sampai 6 bulan sampai finishing sampai dia terbit ya Karena beberapa kesulitan yang saya temui Terutama untuk kita bahas tentang sejarah, sejarah kompetisi Kalau kita bicara tentang kita bahas tentang teknik barista atau segala macem Itu mungkin udah jadi makanan saya sehari-hari Karena saya juga ngajar juga di ABCD ya Nah tapi sedangkan yang untuk kita bahas tentang sejarah kompetisi barista ini Ini yang paling susah nih Karena saya mesti gali lagi, saya research lagi Saya mesti ketemu dengan banyak narasumber untuk interview Bagaimana urutan sejarahnya dimulai sejak kapan Dan orang-orang yang terlibat seperti apa, lokasinya di mana Ini semua yang bikin penulisan buku ini makin lama sebenarnya Ya jadi saya juga sangat beruntung sekali ya Jadi banyak dibantu oleh teman-teman di industri kopi Terutama teman-teman dari Kaswell ya Dari ada Mbak Mira Terus kemudian ketemu juga dengan Bu Tuti Yang dimana orang-orang ini adalah pelaku sejarah Yang dari sejak awal kompetisi ini dibuat Terutama Bu Tuti ya Bu Tuti sendiri dia juga salah satu pencetus kompetisi ini Di Indonesia pertama kali, waktu itu tahun 2004 Dan saya banyak sekali dapat cerita dari dia Dan akhirnya itu yang masuk ke dalam bahan penulisan buku saya Ya jadi sebenarnya yang ingin disampaikan nantinya adalah Intinya kita harus selalu update ya Jadi barista kalau memang kita mau menekuni di industri ini Dimana yang dijanjikan itu juga masih banyak ya Kita gak cuma hanya jadi barista Mungkin juga ada profesi lain seperti roster Seperti Green Wind Buyer Jadi masih luas sekali Yang paling penting adalah kita harus selalu update Karena perubahannya ini setiap tahun ini akan berkembang dengan sangat pesat lagi Apalagi dengan teknologi informasi hari ini yang juga melaju cepat Ya kita harus mengikuti setiap perubahan yang ada Ya jadi setelah buku ini mungkin saya lagi mempersiapkan untuk Mungkin nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Ada buku lagi yang kedua dan mungkin ada lagi yang ketiga ya Nah selain itu juga saya pun juga masih ada beberapa cita-cita lagi yang Mungkin belum tercapai sampai hari ini Jadi mungkin kita tunggu aja nanti yang berikutnya apa yang kita berikan Buat saya mudah-mudahan dengan adanya buku ini ya Bisa dijangkau di semua daerah ya Gak hanya di kota-kota besar aja Jadi minimal para pemilik kedai-kedai kopi Atau barista-barista di kedai kopi yang ada di daerah itu Bisa menjadikan buku ini sebagai modal untuk menghadapi para pendekar-pendekar Yang datang ke coffee shop mereka yang nanya-nanya macem-macem yang mungkin melakukan tes-tes buat baristanya Karena biasanya para pendekar ini suka ngetes nih Wah ini si barista ini ngerti gak nih soal kopi ini Nah ini mudah-mudahan bisa membantu sebagai kitab pegangan untuk menghadapi para pendekar Atau mungkin juga sebagai kitab pegangan supaya bisa menjadi pendekar yang lebih jago lagi Buat saya kenapa saya sampai hari ini masih menekuni industri kopi Karena saya yakin kopi ini bisa membawa kita kemana-mana kalau kita mau dan kita konsisten di industri ini Sebagai contoh saya 10 tahun hampir lebih dari 10 tahun di industri kopi ini Akhirnya saya bisa ketemu dengan banyak orang yang gak saya prediksi sebelumnya Ya contoh saya bisa ketemu dengan tokoh-tokoh dari luar Juara-juara barista dari luar Dimana yang selama ini cuma hanya kita bisa lihat di Youtube Dan kemudian saya juga pernah diundang untuk jadi juri di luar negeri di Thailand Dimana saya ketemu dengan teman-teman baru lagi Dan sebenarnya ini sangat membantu kita untuk mendevelop apa yang udah kita dapat sampai hari ini Buat referensi kita, buat ini banyak sekali sih yang kita dapat Terutama koneksi ya gitu Ya kalau dibilang puas atau enggak ya sebenarnya masih belum puas juga ya Karena juga kita masih banyak cita-cita yang belum tercapai Apalagi saya disini di ABCD kan kita lebih fokus tentang edukasi Jadi masih banyak hal yang mesti kita perlu edukasi lagi ke masyarakat Tentang bagaimana perkembangan kopi ini dan membuat masyarakat jadi lebih paham lagi tentang kopi Ini yang masih kita cari cara apa lagi yang selain dari kelas, dari workshop yang harus kita lakukan Dan ini udah memang kita bidangnya adalah di edukasi Oke jadi tadi yang kita bicarakan adalah buku Baristano Cincong ini Bisa didapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda atau mungkin di toko-toko buku online Thank you very much ladies and gentlemen Thank you very much